Dua kali Pfizer, mau di booster pake apa? Dan di series ini, kita mau ngomongin dengan Pfizer juga. Jadi kita bisa liat, gak mesti yang full dose itu kenaikannya jauh lebih tinggi daripada si half dose. Halo MAMILENIALS, kembali lagi di video youtube kita hari ini bersama saya Dr. Gery. Dan hari ini adalah video pertama untuk series setelah vaksin Pfizer dua kali, mau di booster pake merek yang apa? Kalau yang di series sebelumnya, saya udah jelasin, banyak banget kalau misalnya AstraZeneca dua kali mau di booster pake yang apa. Kalau MAMILENIALS sebelum nonton, bisa jadi perbandingan ya. Nonton video itu mungkin bisa dikasih tau ke temen-temennya. Nah sekarang, saya mau mulai series untuk kalau yang sudah dua kali Pfizer, mau di booster pake apa? Dan di series ini, kita mau ngomongin dengan Pfizer juga. Oke, ini penelitiannya dilakukan di UK. Ini dipublish tanggal 2 Desember 2021. Dan ini dikerjakan pada 2 ribuan orang yang usianya di atas 30 tahun. Nah di penelitian ini, di booster Pfizer-nya itu dibagi menjadi dua dosis. Ada yang di booster dengan full dose, ya 0,5 mili. Dan ada yang diberikan booster half dose. Jadi setengahnya, 0,3 mili. Kalau misalnya half dose, itu 0,15 mili. Kita lihat datanya seperti apa. Apakah yang half dose pasti lebih jelek daripada yang full dose? Oke, datanya seperti ini. Untuk kenaikan titer IgG anti-spike SARS-CoV-2-nya, untuk yang full dose, itu naik dari 3.197 ke 27.242. Itu naik 8,11 kali. Oke, untuk yang half dose, itu dia naik dari 3.029 ke 23.082. Jadi naiknya 6,78 kali. Nah ini kelihatan yang full dose itu kenaikannya lebih tinggi daripada yang half dose ya. Nah gimana kalau untuk kenaikan titer antibody netralisasi? Untuk varian delta, yang full dose itu dia naik dari 56,5 ke 392. Itu naik 6,6 kali lipat. Nah lalu kalau untuk yang half dose, kenaikannya dari yang 41,6 itu ke 352,6. Jadi ini naik lebih tinggi malah, 7,39 kali. Jadi kita bisa lihat, nggak mesti yang full dose itu kenaikannya jauh lebih tinggi daripada si half dose. Oke, nah bagaimana dengan respon sel T untuk yang varian delta? Nah ini yang full dose itu dia naik dari 28,2 ke 82,1. Dia naiknya 2,71 kali. Oke, sedangkan kalau yang half dose, itu dia naik dari 25,9 ke 93. Jadi naiknya itu lebih tinggi, 3,04 kali. Jadi dari penelitian ini kita bisa mendapatkan data secara saintifik, kalau kenaikan titer antibody-nya itu yang half dose, itu bahkan bisa dibilang lebih bagus daripada diberikan full dose. Dan kebaikannya diberikan half dose adalah tentunya keeping-nya atau efek samping yang ditimbulkan jauh lebih ringan dibandingkan dengan diberikan half dose. Eh, dibandingkan dengan diberikan full dose. Oke, nah jadi ini sejalan juga dengan penelitian yang sudah dikerjakan bagaimana kalau AstraZeneca dibooster dengan Pfizer. Mami Leners bisa nonton juga ya, kalau belum. Mami Leners kalau ada pertanyaan silahkan komen sebanyak-banyaknya. Jadi di video ini Mami Leners bisa akan jelas gitu, kenaikan titer antibody-nya masing-masing itu seperti apa. Dan stay tune untuk series yang berikutnya. Thank you for watching and stay safe.